Halo guys, Itachi disini dengan bintang tamu kita Siapa? Mio Mio Bukan Mio out ya Ya, Mio out Ya bukan itu, ini Mio Ruben Halo 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 Mio Halo Selamat Selamat apa sih? Selamat sore Sore Jadi begini dengan kesempatan ini channel kami akan main interview anda tentang membuat server GTA San Andreas Multiplayer Jadi awalnya gimana sih kenapa bisa bikin server silahkan Jadi awalnya kan pertama karena isekisen aja bikin server Terus karena dulu masih pakenya wifi Jadi kan belum bisa Terus sekarang udah itu karena router udah bisa port forward Jadi bisa di itu bisa di mainin bareng bareng Terus Terus gimana di build pertama ini kan masih banyak bug Apakah ada build kedua lagi Masih ada 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 Oh iya, benar juga Udah mudah najak ya UWIF Udah sampe sekarang build 115 Oh iya Tadi itu kan aku lihat Beda slot server Nampungnya kan di server Indonesia Express ini kan Ampe 500 Sedangkan Venom kan sampe 150 gitu Itu gimana caranya? Kan Venom Gaming itu kan pake VPS Nah VPS nya itu Dia di support dari MTRV Jadi dia limited juga Cuman 100an Itu kan VPS Nah kalo ini kan port forwarding Jadi berapa aja bisa Tapi harus Maksimal itu 1000 Jadi bagaimana dengan UWIF Apa UWIF itu port forwarding juga atau gimana Sampai dia Itu Itu kayaknya sih Hosting dah Hosting Oke Tapi gatau juga sih Nah UWIF itu kan bisa bikin IP server itu kan Play.userver.net Oh iya iya Dia hosting karena ada play.userver.net Berarti dia hosting Oh oke Jadi ngomong-ngomong soal server Di TS itu kan ada juga Begitu Contohnya TS.beams.net Begitu Jadi server TS juga bisa bikin hosting gitu ya Iya bisa Bukan hanya yang Di free1 Domitimisting.com Kalo Van bikin sih bisa Tapi Dan harap performanya Oh iya Jadi iya Kalo misal ada masalah laptopnya mati gitu Terus Apalagi Oh iya Scriptnya itu gimana Gampang sih Atau Usa 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 Ada Misalnya Comment Param PlayerIt Send klien message Banyak lagi Itu Ngakaruan Terus gimana Kalo buat server ini Habisi Waktu lama banget Atau Cuman Download-download doang Buat LAMA Susah Susahnya bikin server itu Apanya Cuman di scriptnya doang Atau ada yang lain Kalo servernya sih gampang Scriptnya doang ya mas Misalnya Scriptnya Oh Misalkan Bikin script Buat Spawn Bisa ganti skin itu Banyak gak Scriptnya Hmm Banyak Wah Enggak Apa Kalo bikin Skinnya Satu script aja Kalo bikin skin Kalo bikin VIP Satu script aja Jadi Jangan banyak-banyak Karena Maksimalnya itu 16 16 Terus Terus bagaimana dengan Uip Uip Itu kan gimana ya Ada VIP World Ada Uip Ini juga ada Ini juga ada Prion World Ada Uip Deadmate World Ini Bisa udah bikin kayak gitu Itu Wif Digabungin Ke game mode Dimasukin ke game mode Setia gak Terbanyak itu Game mode Dan Game mode Oh game mode Oh iya kalau misalkan ini tambahin game mode bisa nggak? misalkan pas on kita bingung apa-apa ya? semua itu semua server udah ada game mode dari awalnya apa ya?